Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini Akan menceritakan Terciptanya tujuh bidadari unggulan Khayangan Suralaya Yaitu Batari Supraba dan adik-adiknya Serta mengisahkan pertempuran antara Prabu Brahma Kadali Melawan Sri Maharaja Buddha Kresna Yang disebabkan oleh kesalahpahaman Putri Sri Maharaja Buddha Waka Hilang diculik orang Sri Maharaja Buddha Waka di Kerajaan Kilinggaya Sedang bersedih Karena putrinya yang lahir dari permaisuri Dewi Rarasati Yang bernama Dewi Brahmani Hari Telah hilang entah kemana Pakti Suweda dan para penggawa juga berusaha mencari ke segala penjuru Namun tidak mendapatkan hasil Tiba-tiba datanglah tiga orang Dewa Empu Putra Batara Iskandar Yaitu Batara Sukadi Batara Reksakadi Dan Batara Rasikadi Yang memohon Supaya diterima mengabdi di Kerajaan Kilinggaya Mereka bertiga mengaku telah diusir oleh Sri Maharaja Birawa Karena berani menantang niatnya yang ingin menyerang khayangan Suralaya Sri Maharaja Buddha Waka bersedia menerima pengabdian ketiga Dewi Empu tersebut Asalkan dibantu mencari kemana hilangnya Dewi Brahmani Hari Batara Sukadi segera mengeningkan cipta Dan mendapatkan petunjuk Bahwa Sang Dewi saat ini berada di khayangan Saptrapatala Yang terletak di dalam perut bumi Namun ia mengaku tidak mengetahui cara untuk bisa sampai ke sana Batara Reksakadi mengaku Mengetahui jalan menuju khayangan Saptrapatala Tetapi ia tidak berani menghadapi kesaktian Batara Antaboga Batara Rasikadi kemudian mengajukan diri Untuk mencari Dewi Brahmani Hari Dan ia mengaku berani menghadapi kesaktian Batara Antaboga Maka Batara Reksakadi pun mengambarkan peta jalan menuju khayangan Saptrapatala Untuk dipelajari Batara Rasikadi Batara Rasikadi merebut Dewi Brahmani Hari Dengan berbekal peta buatan kakaknya Batara Rasikadi berhasil memasuki khayangan Saptrapatala Ternyata Dewi Brahmani Hari Memang benar-benar berada di sana karena telah diculik Oleh Batara Basuki Adik Batara Antaboga Kedatangan Batara Rasikadi disambut dengan baik Oleh Batara Antaboga Batara Reksikadi berterus terang Menyampaikan maksud kedatangannya Adalah untuk menjemput pulang Brahmani Hari Batara Antaboga mempersilahkan Batari Rasikadi Melaksanakan niatnya Asalkan dia bersedia mengajari Batara Basuki ilmu pertempuran Permintaan ini sebelumnya adalah sindiran Bahwa Batara Rasikadi terus merebut Dewi Brahmani Hari Melalui perkelahian Batara Rasikadi yang tidak memahami sindiran tersebut Segera mengajari Batara Rasuki Jurus-jurus perkelahian Awalnya mereka hanya berlatih bersama Namun lama-lama menjadi pertarungan sungguhan Setelah sekian lama Batara Rasikadi terlihat Lebih unggul dan pertarungan itu Akhirnya diberhentikan oleh Batara Antaboga Ia mempersilahkan Batara Rasikadi Membawa pulang Dewi Brahmani Hari Karena putri kerajaan Gilinggaya itu Memang bukan jodoh Batara Basuki Batara Rasikadi membawa Dewi Brahmani Hari Kembali ke kerajaan Gilinggaya Dan menghadapkannya pada Sri Maharaja Budawaka Sungguh gembira hati Sri Maharaja Budawaka Dan ia pun berkenan menerima pengabdian Batara Sukadi Batara Resakadi dan Batara Basikadi Akan tetapi ketiga Dewa Empu Bersaudara itu Kemudian mengajukan permohonan Untuk bisa menikahi Dewi Brahmani Hari Ternyata mereka telah jatuh hati Kepada Sang Dewi dan masing-masing Menganggap diri paling berjasa Dan merasa paling baik menjadi suaminya Batara Rasikadi mengatakan Bahwa dirinya telah berjasa Membawa pulang Dewi Brahmani Hari Batara Rasikadi mengatakan Bahwa perbuatan itu bisa terjadi Berkat peta yang digambarkannya Sementara itu Batara Sukadi berpendapat Bahwa peta tersebut bisa digambarkan adalah Karena ia pertama kali mendapatkan Petunjuk tentang keberadaan Sang Dewi yang disembunyikan Di khayangan Sabta Pratala Sri Maharaja Budakewa Bingung menentukan pilihan Apalagi Apalagi Pesaingan ketiga bersaudara itu Semakin memanas Dan berubah menjadi pertengkaran Tiba-tiba datang pula Seorang raja raksasa Bernama Prabu Jambawana dari kerajaan Perjantaka Yang mengatuk telah mendapat Perintah Dewata Melalui mimpinya Supaya mempersunting Salah satu putri Sri Maharaja Budakewa Demi memakmurkan negerinya Hal ini tentu saja Membuat Sri Maharani Budakewa Bertambah bingung Maka ia pun berjanji Akan menerima lamaran Prabu Jambawana tersebut Asalkan dibantu Memberikan keadilan Kepada ketiga dewa Bersaudara Yang sedang bertengkar itu Prabu Jambawana Segera mempelajari Apa yang sebenarnya Telah terjadi Kemudian Ia menjapaikan Pendapat bahwa Dewi Brahmaniyari Hanya pantas Diserahkan kepada Laki-laki Yang berani Bertaruh nyawa Dan melindunginya Sri Maharaja Budawaka Sangat senang Mendingar pendapat itu Dan segera mengumumkan Bahwa Dewi Brahmaniyari Akan dinikahkan Dengan Batara Rizkadi Di lain pihak Batara Sukadi Dan Batara Rizkadi Juga mendapatkan Hadiah pengganti Atas jasa-jasa mereka Yaitu Masing-masing Diangkat sebagai Raja bawahan Di negeri Cirtahoya Dan Wameswara Sesuai janjinya Di awal tadi Lamaran Prabu Jambawana pun Diterima pula Raja Raksasa itu Diizinkan Menikah dengan Adik Dewi Brahmaniyari Yang bernama Dewi Brahmaniyoni Maka Dilangsungkanlah Upacara Perdekahan Di Kerajaan Gilinggaya Terhadap Kedua pasangan Tersebut Yaitu Batara Rasikadi Dengan Dewi Brahmaniyari Serta Prabu Jambawana Dengan Dewi Brahmaniyoni Prabu Jambawana Kemudian Memboyong Dewi Brahmaniyoni Untuk tinggal Di Kerajaan Perajantaka Pada suatu hari Dewi Brahmaniyoni Bercerita Tentang Riwayat Ayahnya Bahwa Sri Maharaja Budawaka Adalah Penjelmaan Batara Brahma Yang pada Mulanya Menjadi Penguasa Di Kerajaan Medang Siwanda Menggantikan Sri Maharaja Balya Kemudian Pada suatu hari Sri Maharaja Budawaka Dikalahkan Oleh Raja Kerajaan Medang Kamulan Sehingga Terusir Meninggalkan Medang Siwanda Sri Maharaja Budawaka Kemudian Membangun Kerajaan Gelinggaya Dan Menjadi Raja Di sana Sampai Saat Ini Prabu Jambawana Selaku Menantu Merasa Berkewajiban Untuk Membalaskan Kekalahan Sri Maharaja Budawaka Ia pun Memimpin Pasukan Raksasa Kerajaan Majapaka Berangkat Menyerang Kerajaan Medan Kamula Sesampainya Dia di sana Terjadilah Pertempuran Besar Melihat Pasukan Medan Kamula Terdesak Sri Maharaja Budakresna Akhirnya Turun Sendiri Kemedan Peperangan Dan Melepaskan Senjata Cakra Sudara Sana Ke Arah Prabu Jambawana Begitu Terkena Senjata Terbentuk Cakaran Begigi Tajam Tersebut Prabu Jambawana Pun Tewas Dengan Tubuh Terpotong Menjadi Dua Setelah Suaminya 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 Tewas Dewi Brahmanyoni Kembali Kekerajaan Gilinggaya Untuk Mengadu Kepada Sang Ayah Sri Maharaja Budawaka Sangat Terkejut Bercampur Marah Ia pun Memutuskan Untuk Menyerang Kerajaan Madang Kemulan Dan Membalaskan Kematian Menantunya Sekaligus Membalaskan Dendamnya Atas Kekalahan Yang Telah Lalu Begitu Tiba Di Kerajaan Medan Kamula Sri Maharaja Budawaka Langsung Terhadap Dengan Sri Maharaja Budakresna Ia Teringat Bahwa Raja Madang Kamula Yang Dulu Mengalahkan Berwujud Raksasa Bernama Sri Maharaja Birawa Namun Kini Juga Menghadapinya Ternyata Berwujud Manusia Bernama Sri Maharaja Budakresna Rupanya Telah Terjadi Pergantian Raja Di Medan Kamula Namun Hal Ini Tidak Dipedulkan Oleh Sri Maharaja Budawaka Ia Yakin Bahwa Sri Maharaja Budakresna Adalah Anggota Keluarga Sri Maharaja Birawa Bisa Menjadi Sasaran Pelampiasan Balas Dendam Maka Terjadilah Petarungan Antara Sri Maharaja Budawaka Melawan Sri Maharaja Budakresna Pertarungan Itu Memakan Waktu Selama Beberapa Hari Sedangkan Mereka Kalah Dan Menang Silih Berganti Tidak Jelas Siapa Yang Lebih Unggul Di Antara Mereka Berdua Sampai Akhirnya Datang Seorang Dewa Turun Dari Khayalan Yang Melerai Perkelayan Itu Dewa Yang Datang Tersebut Adalah Sang Hayung Burudra Kakak Batara Rudra Adalah Sang Hayang Rudra Kakak Batara Guru Lain Ibu Kehadir Kehadirannya Kehadirannya Adalah Untuk Menjelaskan Bahwa Petarungan Antara Sri Maharaja Budawaka Dan Sri Maharaja Budra Kesna Sebaiknya Tidak Perlu Dilanjutkan Karena Masing-masing Adalah Penjelmaan Batara Brahma Dan Batara Wisnu Mereka Berdua Adalah Saudara Kandung Sesama Putra Batara Huru Yang Sejak Dahulu Saling Akrab Namun Ini Tidak Saling Mengenal Sri Maharaja Budawaka Sangat Malu Begitu Mengetahui Bahwa Sri Maharaja Budakresna Ternyata Adiknya Sendiri Ia Pun Meminta Maaf Kepada Sri Maharaja Budakresna Atas Segala Kesalahannya Di Lain Pihak Sri Maharaja Budakresna Juga Merasa Sangat Malu Tidak Bisa Mengenal Penjelmaan Kakaknya Maka Untuk Membuang Sial Dan Menghapuskan Kenangan Buruk Itu Sri Maharaja Budakresna Nama Kerajaan Madang Kemulan Menjadi Kerajaan Purwacarito Setelah Dirasa Cukup Sang Hayang Rudra Pun Pamit Kembali Ke Kayangan Keling Sedangkan Sri Maharaja Budawaka Kembali Kerajaan Gelinggaya Sri Maharaja Budawaka Telah Kembali Kerajaan Gelinggaya Namun Ia Masih Sangat Malu Dan Menyesal Kebodohannya Yang Tidak Bisa Mengenali Penjelmaan Batara Wisnu Dalam Wujud Sri Maharaja Budakresna Karena Perasaan Malunya Yang Teramat Sangat Itu Ia Pun Tidak Bersemangat Lagi Menjadi Raja Gelinggaya Dan Memilih Kembali Ke Wujud Batara Brahma Maka Setelah Mewariskan Takhtar Kerajaan Gelinggaya Kepada Sang Menantu Batara Rasikadi Ia Pun Kembali Ketempat Tinggalnya Di Khayangan Daksin Nageni Sepeninggal Sang Mertua Batara Rasikadi Dilantik Menjadi Raja Kerajaan Gelinggaya Yang Baru Dengan Bergelar Prabu Brahma Kadeli Ada pun Kedudukan Sebagai Menteri Utama Tetap Dijabat Oleh Pati Suweda Sementara Itu Melihat Sang Adik Menjadi Raja Batara Sukadi Dan Batara Reksadi Merasa Sakit Hati Mereka Sangat Malu Dan Keberatan Hidup Di Bawah Perintah Prabu Brahma Kadeli Keduanya Lalu Pergi Tanpa Pamit Meninggalkan Kerajaan Gelinggaya Batara Sukadi Memilih Pergi Kerajaan Pulau Carita Untuk Mengabdi Kepada Sri Maharaja Buddha Krishna Sedangkan Batara Reksadi Dimana Ia Berhasil Menaklukkan Kerajaan Kasipura Dan Menjadi Raja Di Sana Di Khayangan Suralaka Batara Indra Dihadapi Batara Warha Sapti Dan Para Jawata Sedang Membicarakan Tentang Sebuah Permata Indah Bernama Mustika Mulat Yang Jatuh Dari Langit Atas Petunjuk Yang Diterima Dari Batara Guru Di Khayangan Jong Goring Salaka Permata Tersebut Hendaknya Dicipta Menjadi Dengan Melibatkan Bantuan Keempat Saudara Lainnya Untuk Itu Batara Indra Pun Mengirimkan Undangan Kepada Batara Sambu Batara Brahma Batara Bahyu Dan Sri Maharaja Buddha Krishna Batara Vishnu Di Tempat Tinggal Masing-masing Kini Keempatnya Telah Hadir Di Khayangan Suralaya Batara Indra Segera Mengajak Mereka Untuk Meningkan Cipta Menggelinggi Mustika Mulut Tersebut Sesuai Petunjuk Batara Guru Berkat Buja Samadhi Yang Dilakukan Kelima Dewa Mustika Mulut Pun Berubah Wujud Menjadi Tujuh Orang Bidadari Yang Sangat Cantik Cerita Batara Batara Indra Kemudian Memberi Mereka Nama Batari Suprabda Batari Vilotama Batari Waksiki Batari Surendra Batari Garam Yang Batari Irim Irim Batari Tunjung Biru Batara Indra Sangat Senang Dan Mengangkat Ketujuh Bidadari Itu Sebagai Anak Mereka Bertujuh Lalu Diperintahkan Mengelilingi Taman Kayangan Mengelilingi Taman Kayangan Suralaya Dan Setelah Itu Melakukan Tarian Bedaya Di Hadapan Para Jawata Inilah Awal Mula Prabu Jawa Mengenal Tarian Bedaya Yang Kelak Akan Menjadi Dimanika Di Keraton Keraton Setelah Pertemuan Di Kayangan Suralaya Usai Para Dewa Pun Kembali Ketempat Tinggal Masing-masing Dalam Perjalanan Pulang Tersebut Sri Maharaja Buddha Krishna Melihat Ada Sebongka Batu Meteor Meluncur Jatuh Dari Luar Angkasa Batu Meteor Itu Segera Ditangkapnya Menggunakan Kesaktian Setelah Diperiksa Dengan Seksama Ternyata Batu Meteor Itu Mengandung Logam Yang Bermutu Tinggi Dikarenakan Batunya Seperti Bunga Padma Maka Sri Maharaja Buddha Krishna Pun Memberinya Nama Tosan Padama Sri Maharaja Buddha Krishna Lalu Membawa Pulang Tosan Padama Rito Dan Menyerahkan Kepada Batara Sukadi Supaya Ditempa Menjadi Senjata Pusaka Batara Sukadi Segera Melaksanakan Perintah Tersebut Dengan Baik Dan Akhirnya Berhasil Mengubah Tosan Padma Menjadi Empat Bilah Keris Pusaka Sri Maharaja Buddha Krishna Sangat Berkenan Melihat Keempat Keris Pusaka Tersebut Ia Lalu Memberikan Anugerah Kepada Batara Sukadi Dengan Mengatakannya Sebagai Menteri Utama Kerajaan Purwacarito Bergelar Pati Siptagati Pada Suatu hari Maharaja Buddha Krishna Di Kerajaan Purwacarito Menerima Kedatangan Pati Sweda Dari Kerajaan Gilinggaya Pati Sweda Datang Untuk Menyampaikan Surat Prabu Brahma Kadali Yang Ingin Meminta Sejatining Sari Apabila Sri Maharaja Buddha Krishna Mengizinkan Maka Prabu Brahma Kadali Akan Datang Secara Pribadi Kekerajaan Purwacarito Sri Maharaja Buddha Krishna Sangat Murka Membaca Surat Tersebut Karena Dianggap Sebagai Penghinaan Baginya Ia Ia Menuduh Prabu Brahma Kadali Berniat Kurang Ajar Karena Meminta Sejatining Sari Berarti Meminta Pramashur Hal Ini Dikarenakan Para Istri Batara Wisnu Sri Maharaja Buddha Krishna Banyak Yang Memiliki Nama Depan Sri Antara Lain Dewi Sri Lakshmi Dewi Sri Lakshmita Dewi Sri Yani Dewi Sri Satyawarna Sri Maharaja Buddha Krishna Pun Mengusir Pati Sweda Agar Kembali Kepada Rajanya Dan Melaporkan Bahwa Permintaannya Ditolak Tidak Hanya Itu Ia Juga Memerintahkan Pati Sipta Gati Untuk Memimpin Pasukan Penggembur Kerajaan Gilinggaya Pati Sweda Tiba Di Kerajaan Gilinggaya Dan Melaporkan Kegalahannya Kepada Prabu Brahma Kadali Tidak Lama Kemudian Pasukan Purwacarito Yang Dipimpin Pati Sipta Gati Dan Datang Menyerbu Pati Sweda Segera Keluar Memimpin Pasukan Gilinggaya Menghadapi Serangan Tersebut Pertempuran Besar Pun Terjadi Dimana Pati Sweda Akhirnya Tewas Di Tangan Pati Sipta Gati Prabu Brahma Kadali Maju Memimpin Langsung Pasukan Gilinggaya Kali Ini Ganti Pihak Purwacarito Yang Terpukul Mundur Bahkan Pati Sipta Gati Gugur Pula Di Tangan Prabu Adik Kandung Sendiri Itu Srimaraja Budakresna Yang Mendengar Pasukannya Tergesak Mundur Segera Melesot Terbang Dan Mendarat Di Medan Pertempuran Ia Lalu Bertarung Menghadapi Prabu Brahma Kadali Dan Melepok Senjata Cakra Sudrasana Begitu Terkena Pusaka Terbentuk Cakram Tersebut Prabu Brahma Kadil Punggur Seketika Batara Rudra Kakak Tidi Batara Guru Di Khayangan Keling Merasa Prihatin Mendengar Berita Pertempuran Antara Kerajaan Purwacarito Melawan Kerajaan Gilinggaya Jika Dulu Ia Pernah Melerai Pertempuran Antara Sri Maharaja Budawaka Dan Sri Maharaja Budakresna Maka Kini Ia Merasa Perlu Untuk Datang Kembali Ke Pulau Jawa Batara Rudra Mengubah Wujud Menjadi Seorang Brahmana Bergelar Brahmana Dawahesa Menuju Kerajaan Purwacarito Ia Menemui Sri Maharaja Budakresna Dan Mengatakan Bahwa Pertempuran Yang Telah Terjadi Hanyalah Karena Kesalahpahaman Belaka Ia Menjelaskan Yang Dimaksud Dengan Sejatinin Sri Bukanlah Meminta Permaisyuri Tetapi Prabu Brahma Kadali Ingin Meminta Kepada Sri Maharaja Budakresna Supaya Mengajarkan Sejatinin Ilmu Kraton Brahmana Dewasa Menyebu Kedua Pihak Sama-sama Keliru Sri Maharaja Budakresna Dinyatakan Bersalah Karena Terlalu Menuruti Amarah Sedangkan Prabu Brahma Kadali Juga Merasa Karena Juga Bersalah Karena Sebagai Pihak Yang Lebih Mudah Ia Seharusnya Berterus Terang Dan Bukannya Main Tebak-tebakan Seperti Itu Sri Maharaja Budakresna Sangat Malu Dan Menyesal Kesalahannya Yang Terburu Nafsu Ia Lalu Kembali Kewujud Batara Wisnu Dan Mohan Pamit Untuk Pulang Kekayangan Utrasegara Meninggalkan Kerajaan Purwacarito Sepeninggal Batara Wisnu Brahmana Dewa Hesa Lalu Berge Kerajaan Gilingdaya Dan Memperbaiki Negeri Tersebut Dari Kerusakan Lala Tentara Yang Masih Tersisa Dan Segenap Penduduk Merasa Sangat Gembira Seolah Mendapatkan Pemimpin Baru Mereka Pun Sepakat Meminta Brahmana Dewa Hesa Untuk Menjadi Raja Gilingdaya Yang Baru Bergelar Sri Maharaja Dewa Hesa Sementara Itu Kerajaan Purwacarito Yang Ditinggal Pergi Oleh Batara Wisnu Kini Menjadi Kosong Seperti Kota Mati Hal Itu Dikarenakan Tidak Ada Lagi Raja Yang Bertakta Di Sana Tidak